Halo nama saya Zul dan kita kembali lagi pada tutorial Akumatika Untuk tutorial hari ini kita bakalan membahas sales atau penjualan dan juga purchase atau pembelian Dua aktivitas yang paling sering dilakukan in day to day basis pada suatu perusahaan Gimana caranya? Stay di video kali ini ya Oke jadi flow untuk sales ini kita bagi menjadi 4 Yang pertama adalah mempersiapkan pembayaran Kemudian yang kedua adalah memasukkan sebuah sales invoice Yang kedua mengimplementasikan antar pembayaran yang dibuat dengan sales invoice yang telah kita buat sebelumnya Serta langkah yang paling terakhir adalah mengeluarkan sales invoice diikuti oleh delivery order Oke tanpa berlama-lama coba kita masuk ke step yang pertama pada tutorial ini Kita akan berperan sebagai sales manager yang namanya adalah Regina Willey Dia adalah seorang manager di suatu perusahaan yang bernama Sweet Life Store Jadi langkah pertama yang akan kita lakukan adalah login pada aplikasi akumatikanya Username nya adalah willy dan juga password nya adalah 123 Setelah itu baru kita coba sign in Disini terlihat jelas bahwa pojok kiri atas itu nama perusahaan kita tertera Sweet Life Dan juga di pojok kanan nama pengguna user itu adalah Regina Willey Again account yang saya gunakan pada produk kali ini adalah trial mode ya Yang tujuannya untuk kita belajar sama-sama Setelah kita masuk ke front page dari akumatika ini Kita bakalan enable fitur-fitur yang harusnya di enable Beberapa diantaranya adalah inventory and order management Kita coba scroll down ke bawah langsung search aja inventory Disitu by default ini udah tercentang ya Kemudian kita coba cari lagi yang namanya inventory Ya sama aja itu pasti di bawah inventory and order management Itu udah tercentang juga Dan yang terakhir adalah advanced sales order Nah itu udah dapet dan disini udah jelas udah tercentang otomatis by default Sekarang kita balik lagi ke langkah teknisnya Balik ke home page Oke karena si customer kita itu sudah melakukan pembayaran Jadi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah Mempersiapkan sebuah pembayaran Karena yang bersangkutan udah membayar Jadi langsung aja masuk ke form yang namanya AR30-2000 Oke setelah formnya muncul langsung add record Klik simbol tambah Tipenya kita isi sebagai payment Udah by default Kemudian customernya namanya Redsell Re T-S-A-L-E Udah ada di database Klik Tinggal di klik Apa lagi Coba kita isi payment method and cash method Payment method udah by default udah cash Udah benar Kemudian kita coba isi cash accountnya Kita search Dan kita coba mengisi description Yaitu payment for retail sale Oke selanjutnya payment amount Di sebelah kanan Oke jika udah selesai Kita bisa klik remove hold Dan kita release invoice Oke Setelah operation selesai Maka yang tadinya Release itu berubah menjadi nama void Oke dengan ini payment udah selesai Kita siapkan Kita masuk ke langkah yang kedua Yaitu Memasukkan sebuah sales invoice Masih di form yang sama Yaitu form SO3333000 Langsung di klik aja di search Kalau udah dapat Kita coba untuk Add new records Dengan cara klik logo tambah Customer nya red sale Udah terinput juga Kemudian tipenya invoice Way default udah terisi Tadi Date Dan juga post period Itu Berdasarkan modulnya Gak usah diganggu Jadi langsung Kita search aja Red sale Setelah itu kita coba isi description Column nya Kita langsung copy paste aja Detail sale Website order partial Oke di langkah selanjutnya Yaitu kita coba scroll down ke bawah Klik tab details Dan coba kita input Atau spesifikasi Nama branch Klik aja Inventory ID Copy paste aja Ini origin 08 Yaitu pesanan yang orange Tadi ya Dari customer Kemudian warehouse Disi retail Tinggal di select Quantity nya 1 Input 1 Kemudian price Di Angka 3,44 Jadi Value udah terisi Jadi selanjutnya Kita bakalan coba Add a line Istilahnya Masih di tab details Tapi terlebih dahulu Kita save Oke di details Kita bakalan menambahkan Add a line Bisa langsung Yang di klik Yang di bagian Add a line Klik remove hold Oke dengan begitu Sales invoice nya Telah kita masukkan Kita masuk ke langkah Yang ketiga Itu memasukkan payment Yang tadi kita buat Kedalam sales invoice Yang telah dibuat juga Langkah yang pertama Adalah Kita cari lagi Form invoice Karena form invoice nya Udah kebuka Dan langkah ketiga Basically ada pada Ada pada tab applications Nanti coba klik load documents Kemudian Masukkan Amount paid nya Setelah semuanya selesai Tinggal di Klik release aja Which is menandakan Langkah yang keempat Yaitu release di sales invoice Atau Mengeluarkan sales invoice Masih di form yang sama Yaitu form invoice Kita akan klik release Dan pada tab details Kita akan klik inventory Reference number nya Maka window form issue Akan muncul Untuk step ini Kita akan mempercepatnya Namun untuk ini Langkahnya ada di Halaman 18 Di You sales and purchase 2023 R2 At the end Akan muncul seperti ini Form yang muncul Yang ada pada layar Adalah namanya Sales order form Ini menandakan bahwa Sales invoice kita Udah selesai Dimana 5 Kuantiti Ada 5 kuantiti Yang bakalan kita Ship Dan selebihnya Customer datang Mengambil langsung Barang yang tidak ter-ship Oke sekarang Sales selesai Sekarang kita pindah ke Purchase Dimana Dimana sama Seperti sales Ada 4 langkah Yang pertama Yaitu Review Kuantiti Items Di warehouse Langkah ini Kita skip aja Karena fungsinya Hanya untuk melihat Barang sebelum Ditambahkan Kemudian langkah yang kedua Adalah membuat PO Atau purchase order Diikuti langkah ketiga Memproses Purchase receipt Dan yang keempat Adalah memproses AP bill Kita bahas satu per satu Yuk Kita mulai langkah Purchase Dengan balik ke Homepage Langkah kedua Yakni membuat PO Atau purchase order Kita Langsung cari Form yang namanya Purchase order Kodenya PO 30.000 Setelah itu Add new records Klik logo Tambah Di atas Oke Form PO nya Udah muncul Pada kolom Tipe Isi normal Kemudian Pada kolom Vendor Isi Glory Fruit Date nya juga Kita ganti Di mana Date nya itu Di 30 Januari Begitu pun juga Dengan promise on Yang berubah secara otomatis Pada detail Step Yang ada di bawah Kita tambahkan Baris baru Fungsinya Kita bakalan Menambahkan item Yang bakalan Kita mau tambahkan Di mana Kita langsung Isi aja Branch head office Inventory ID Apples Dan warehouse Wholesale Ini order quantity Kita ganti 100 Dan unit cost Otomatis 2,29 Setelah itu Kita akan tambahkan Item line Kembali Tambahkan Baris baru Branch Sama head office Disamain Kemudian Inventory ID Lemons Warehouse nya juga Wholesale Order quantity Kita isi 50 Dan unit cost Otomatis berubah Jadi 2,59 Oke Dan item Yang terakhir Tambahkan Baris baru Lagi Brand sama Head office Inventory ID Kita masukkan Orange Dan warehouse Wholesale Order quantity Diisi 200 Otomatis Unit cost Ini akan Berubah Menjadi 1,85 Oke Jika semuanya sudah selesai Klik save Dan kemudian Klik remove hold Oke sekarang Kita masuk ke Langkah yang ketiga Dari purchase Yaitu Memproses Purchase receipt Pada purchase order form Select enter PO receipt Sistem akan Mengeksekusi Perintahnya Setelah selesai Bisa klik save And Coba kita select release Setelah itu Setelah proses selesai Klik tab other Dan klik link Pada Inref Dot Number Kemudian form Reship Akan muncul Di sini Kita hanya pastikan Bahwa statusnya Itu adalah release Setelah selesai Window ini Bisa ditutup Setelah itu Kita balik ke Home Dan coba Kita temukan Form yang namanya Inventory Valuation Code IN 615500 Di sini Kita bakalan Memastikan Bahwa Company branch Adalah Head office Kemudian Kemudian Warehouse Adalah Wholesale Dan pastikan Report formnya Summary Oke Setelah itu Coba kita Klik Run report Oke Reportnya Kemudian Sudah muncul Sebenarnya Tujuannya ini Kita hanya Akan mereview Item-item Yang telah Kita tambahkan Tadi Seperti Apples Orange Dan juga Lemon Jika telah selesai Kita masuk ke langkah Yang keempat Memproses Appbill Kita balik dulu Ke home Dan coba Cari Purchase Receipt Form Kode PO 32000 Kemudian Kita klik Link pada Receipt Number Dan klik Enter Appbill Setelah itu Klik Save Dan kemudian Klik Remove Setelah itu Klik Release Proses selesai Purchase order Kita Sudah Keluar Buildnya Sekian video kali ini Terima kasih Pu Sampai